Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Awal November ini, Honda merilis mobil terbarunya di kelas compact SUV yakni Honda WR-V. Mobil ini sendiri memiliki singkatan dari Winsome Roundabout Vehicle. Sebenarnya, mobil ini sudah ada sejak tahun 2017, namun dijual pada negara-negara tertentu. Tahun ini, PT Honda Prospect Motor atau HPM membawa Honda WR-V ini ke pasar otomotif Indonesia dengan harga yang terbilang cukup terjangkau yakni Rp 200 jutaan. Bagi kamu yang mungkin silang mempertimbangkan pilihan pada mobil ini, kali ini kita bakalan bahas terkait 5 kelebihan dan kekurangan dari compact SUV ini. Tentunya ini bisa menjadi pertimbangan kamu dalam menetapkan mobil mana yang akan dibeli. Namun sebelum kita masuk ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di atb.otomotif.co untuk update-an terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Pertama, kita akan bahas kelebihan terlebih dahulu dari Honda WR-V ini. Bodi yang compact. Pastinya kita setuju bahwa mobil ini juga bisa diberi jelokan BB HR-V karena dimensinya yang lebih mungil dari SUV tersebut. Honda WR-V ini sendiri memiliki dimensi panjang 4060, lebar 1780, dan tinggi 1608 mm. Sementara ground clearance berukuran 220 mm. Jika dibandingkan dengan rival pada segmen yang sama yakni Toyota Ryze, contohnya memiliki panjang 4030, lebar 1710, dan tinggi 1635 mm. Tentunya Honda WR-V ini memiliki luas yang lebih sedikit dari Toyota Ryze. Bodi compact ini tentu menjadi suatu kelebihan bagi pengguna dalam bermanufar, khususnya di jalanan Indonesia. Selain itu, ground clearance yang tinggi membuatnya semakin nyaman saat digunakan. Kedua, adanya Honda Sensing. Fitur Honda Sensing ini sendiri ada pada varian tertinggi dari Honda WR-V. Fungsinya ialah sebagai fitur keselamatan yang dapat mengantisipasi potensi pengemudi dalam mengalami kecelakaan di jalan. Fitur ini juga dibuat sebagai langkah preventif untuk meminimalisir potensi kecelakaan sehingga pengendara bisa lebih aman dan nyaman saat berkendara. Ketiga, mesin yang bertenaga. WR-V menggunakan mesin 1500cc Ivy Tech DOAC 4 silinder segaris yang memiliki tenaga maksimum 121 PS pada 6600 RPM dan torsi maksimum 145 Nm pada 4300 RPM. Mesin ini kemudian dipadukan dengan transmisi CVT dengan teknologi G-Design Shift. Jika dibandingkan dengan Sonet yang dapat memhasilkan tenaga hingga 115 HP, Toyota Ryza 98 HP, dan Nissan Magnet 100 HP, maka tentu Honda WR-V ini lebih unggul dari beberapa kompetitor tersebut. Keempat, irit bahan bakar. Beberapa orang juga cukup meragukan penggunaan bahan bakar dari mobil Honda ini jika dibandingkan dengan kompetitor serupa. Apalagi mesin yang digunakan juga lebih besar 500cc dari rata-rata rival yang mereka miliki. Namun pihak Honda mengatakan bahwa tidak perlu khawatir karena mobil ini memiliki pajak emisi 150 gram per kilometer dan WR-V angkanya di bawah itu, sehingga mendapatkan pajak emisi terendah. Berdasarkan ini bisa disimpulkan, Honda WR-V bisa saja memiliki penggunaan bahan bakar yang lebih dari kompetitornya karena ukuran mesin. Namun perbedaan yang diberikan tidak begitu jauh atau signifikan. Kelima, Harga Honda tentu ingin bersaing dengan beberapa produsen di Indonesia pada segmen yang sama sehingga mereka mematok harga Rp 271 juta untuk varian terendah dan juga Rp 309 juta untuk varian tertinggi. Hal ini membuatnya cukup dapat bersaing untuk menarik hati konsumen. Itu dia, 5 kelebihan dari Honda WR-V 2022. Lantas, apa saja kekurangan dari mobil ini? Yang pertama, segmen pasar. Beberapa hal atau orang berpikiran adanya Honda WR-V ini membingungkan pasarnya sendiri karena terdapat juga BR-V, di mana harganya tidak jauh berbeda. Apalagi BR-V sendiri merupakan mobil yang lebih fleksibel, dapat digunakan perkotaan maupun jarak yang cukup jauh. Selain itu, mobil ini juga terdapat varian mesin 1500 cc. Kedua, Desain Mobil ini memang memiliki desain yang terlihat keren dan juga sporty, namun tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan Honda BR-V. Singkatnya, mobil ini ibarat kata versi pendek dari Honda BR-V menjadi 5 seater. Artinya, jika kita bandingkan dengan Toyota, Honda ini cukup minim desain yang atraktif pada tiap segmen yang dimilikinya. Ketiga, Interior Dashboard yang dimiliki bahkan sama persis dengan Honda BR-V, sehingga tidak memiliki ciri khas untuk mobil WR-V ini sendiri. Keempat, Pilihan Transmisi Perilisan Honda BR-V 2022 ini hanya menggunakan transmisi otomatis CVT dan tidak terdapat pilihan transmisi manual. Namun, ini tentu menjadi preferensi pembeli menginginkan transmisi jenis apa. Jika kita bandingkan dengan Toyota Ryze yang memiliki transmisi manual dan CVT, membuat Honda BR-V ini minim pilihan atau varian transmisi. Kelima, Harga Memang, Honda BR-V ini merilis harga mobil pada range Rp270 jutaan hingga Rp309 juta. Namun, itu terbatas hanya untuk 1.700 unit. Hal ini dilakukan mengingat Honda mengalami kendala pasokan komponen chip semikonduktor. Selain itu, hal ini juga menyesuaikan dengan aturan pemerintah berdasarkan pajak biaya balik nama kendaraan bermotor. Sehingga kemungkinan perubahan harga terjadi pada tahun mendatang. Nah, itu dia 5 kelebihan dan kekurangan Honda BR-V terbaru pada tahun 2022. Pada dasarnya, memang Honda merancang mobil ini berdasarkan hasil riset dan menjalani tes di berbagai kondisi jalan di Indonesia. Apalagi segmen yang ditargetkan ialah anak muda maupun keluarga muda yang menginginkan sebuah SUV berukuran kompak dan cocok untuk perkotaan maupun suburban. Dari beberapa list, baik itu kelebihan dan kekurangan di mobil ini, kira-kira tertarik gak untuk membelinya? Atau masih mempertimbangkan beberapa pilihan hal atau mobil lain? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga nih Instagram kita di atb.otomotif.ca untuk update-an terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif. Terima kasih telah menonton!